Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih di Belajar Nesia Channel Kali ini kita akan bahas tentang Erapot P5 Atau Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila Sebelumnya ini adalah kegiatan sekolah Di salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya Dan saya mendapatkan tugas untuk Membuat, menyederhanakan bagaimana cara mengisi rapot P5 itu sendiri Nah yang akan saya contohkan adalah Dengan beberapa tema Atau misalkan tema yang diadaptasikan Tetapi secara umum Pengisiannya seperti ini Dan ini inisiatif Untuk membuat aplikasi Supaya mudah pengisiannya Kalau untuk Erapot nya Teman-teman bisa silahkan searching aja Di luar Tapi kalau misalkan untuk Aplikasinya di My LinkedIn nya Kita akan coba disini Oke kita langsung pada pembahasannya Nah teman-teman Jadi di dalam kegiatan kali ini Kita sudah menyiapkan dua buah pile utama ya Ini adalah contoh rapot P5 Bangkit jiwa raganya Ini adalah tema yang pertama Dan juga rapotnya ini adalah Microsoft Excel Jadi kecil sekali ada 30 dengan 65 KB Jadi tinggal kita buka aja dulu Untuk ininya ya Nah ini adalah Rapot P5 nya Teman-teman Bentuknya ini sedikit saya sudah Dirapihkan Tapi yang perlu saya highlight Di dalam penjelasan ini adalah Cara mengisi checklist ini Ini adalah checklist-checklist Yang isinya adalah My LinkedIn Secara otomatis Ini akan langsung Tidak usah di checklist-checklist Secara mandiri Terutama di bagian-bagian antara siswa Karena ini akan merepotkan Meribetkan Dan juga Meripuhkan ya Nah Di dalam hal ini Maka kita dibuatkan Salah satu Rumusnya Menggunakan MyLink Merge Dan akan saya jelaskan Oke Kita coba di-close dulu ya Kalau misalkan untuk Penilaiannya Poin-poinnya disini Teman-teman silahkan saja Itu dikembalikan lagi Kepada rapat P5-nya Saya kurang memahami ya Tetapi disini Saya akan membahas Bagaimana Memberikan checklist ini Secara massal Supaya lebih mudah Oke Kita close dulu Pemirsa Dan kita masuk Kedalam Rapat P5-nya Nah disini Ada tiga sheet Yang pertama adalah Input nilai Yang kedua adalah MyLink-nya Yang ketiga adalah Pengaturannya Nah jadi untuk Penggunaannya Teman-teman Saya set dulu Di bagian pengaturan disini Kalau lebih mudahnya Kita buat seperti ini Nah Jadi nanti Tinggal diisi saja Untuk penggunanya Di bagian disini ya Ini karena kebetulan SMK Ya jadi Ada Konsentrasi kealian Tapi kalau misalkan SMA Mungkin ada jurusan IPA-IPS Saya kurang paham ya Tapi yang jelas Mungkin ada Konsentrasi Atau Fokus di dalam Bidangnya Seperti itu Nah ini saya contohkan saja Ini adalah Konsentrasi kealiannya Ini akan termiling Langsung otomatis Kedalam rumus Disini ya Nah ini jadi Tidak akan dirubah Nanti kita akan kunci Teman-teman Ini wali kelasnya Dan ini adalah Tingkatnya 10 DKP 2 Dan ini Informasi tentang Informasi tentang Temanya ya Ini adalah P5-nya Temanya misalkan Kebekerjaan Untuk subterna MgAP-IPN Tahun pelajaran Paso E Disini ada Koordinatornya Yang kebetulan Pada saat itu Adalah Membuat video Simulasi Untuk menggapai impir Ataupun cita-cita Nah ini Jadi Format rapatnya Itu dibuat perkelas Teman-teman Nah ini ya Ini saya cadangkan Sampai 40 Orang ya Mengingat dari Ruangan Dan juga jumlah Sepertinya 40 orang Sudah menjadi Kelas gemuk Ya tapi Tergantung dari Sekolahnya Mungkin ada yang 40 lebih Ataupun ada yang kurang Itu disilahkan Tetapi Saat ini saya batasi Atau saya cadangkan Sampai 40 saja Kalau mau ditambah Juga boleh Tidak apa-apa Nanti bisa di custom Sendiri aja Nah jadi Cara penggunaannya Teman-teman ya Ini Kita akan Dibuatkan Ini pengaturannya Silahkan nanti Diisi aja Dan ini akan langsung Termiling ya Kesini Nah ini Langsung di Miling Ini juga sama Langsung di Miling Nah nanti ini Tidak boleh diubah Ya teman-teman Dan sudah saya kunci ya The cell Orchat you are trying to change Is on protected seat Ini sudah diubah Kecuali yang ini Teman-teman Ini adalah Indikator-indikator Penilaiannya Dan ini Adalah Informasinya ya Jadi penilaian untuk Atas nama Ada mauludin Misalkan saya pilihnya B Seperti itu Dan ini hanya Contoh Teman-teman Ini saya gunakan Yang random ya Supaya Contoh saja Ya ini Kita coba dulu Dinaikkan dulu ke atas Oke ini Contoh sekali lagi Ini hanya contoh Jadi ini rumusnya otomatis Ya Tapi kalau mau diubah Nanti penilainya Tinggal di checklist aja Dan tinggal dipilih aja Seperti itu Teman-teman ya Oke itu ya Kita lanjut dulu Dan di bagian Miling Di sini Kita akan Protect aja Ya Di sini Coba kita delete Tidak bisa ya Ini Teman-teman Sudah di Saya kasih Untuk Spacenya ada 18 indikator Barangkali Untuk Indikatornya banyak Teman-teman sendirinya Ini kebetulan Di sini ada Sampai 19 Ya Maksud saya maaf Sampai 19 Indikator Ya Di sini Tidak apa-apa Lebih sedikit juga Nah ini ya Nah lanjut Kita masuk ke dalam Pengaturannya Ya Di sini Jadi ini Tinggal diisi Yang tadi Teman-teman Nah ini udah Diisi Ini Milingnya Jangan diubah Dan memang Tidak bisa diubah Ya Lalu di sini Ada pengaturan Nah Cara menggunakan Memilingkannya Teman-teman Jadi Kita coba Dino Kan aja dulu ya Nah Jadi kita tinggal Masuk aja Pada menu Miling Lalu kita pilih Di sini ada Select Receiving Pilih Use Exiting Dan teman-teman Silahkan Dipilih Dimana Menyimpan Spreadsheetnya Atau Excelnya Nah ini berarti Tinggal kita akan Open aja Nah di sini Ada tulisan My link Di sini ya Berarti ini yang Di checklistnya Kenapa demikian Karena memang Di dalam Microsoft Excelnya Kita dimilingkan Kesini ya Dari tulisan A itu Akan di Kombina Akan di Translate Atau disimpan Posisinya Kedalam Checklist Nah yang ini ya Ini yang bersatu Tentu tidak ada Karena ini ada Baris pertama Kita masuk ke Nomor 2 Nah di Baris nomor 2 Ini Udah ya Atas nama Adam Program Kahliannya Desengkuanikasi Visual Dan juga Kelasnya DKP Nah kita Geser ke Bawah Nah ini Berarti B ya Indikasinya Adalah B itu Belum Berkembang Mulai Berkembang Berkembang Sesuai harapan Dan sangat Berkembang Nah ini berarti D C B A Berarti ini Yang dicek Adalah D D B Terus A Terus juga Ada D Lagi Coba cek D B D B Oke Kita marki Check ya Disini Nah ini Atas nama Adam D B D B Nah ini Kenapa Karena Ketika kita Dimasukkan Huruf D Itu Di bagian Mailingnya Pada Seat pertama Ini ya Atas nama Adam Nah ini BB ini adalah D Yang tadi Ceklis pertama Kosong kosong Yang kedua adalah B Lanjut D lagi Kosong lagi Dan yang empat Adalah B Seperti itu Jadi Ini adalah Indikasi-indikasinya Atau Poin-poin Pencapaiannya Yang dimailingkan Kedalam Microsoft Word Demikian Untuk Yang di bagian Bawah juga Seperti itu Teman-teman Ya Kita coba Cek Yang terakhir Disini adalah D Berarti ya Oke Yang terakhir Berarti Disini Nah Ini yang terakhir Untuk Namanya Nah ini Berbagi Teman-teman Kalau indikator Yang 12 Kesekiannya Tidak diisinya Kebetulan Informasinya Tabelnya Sampai sana Jadi nanti Teman-teman Kalau misalkan Mau ditambah lagi Tinggal ditambahkan Tabelnya Aja Dan ditambahkan Ininya Teman-teman Disini ada Fillnya Tinggal ditambahkan Aja Kalau mau dilihat Ini fill berapa Ini adalah Fill yang 49 Berarti Kalau kita Tambahkan lagi Nah disini Contoh ya Misalkan Tambahkan Kolaboratif Misalkan Kolaboratif Nah Seperti itu Nah ini Melanjutkan Teman-teman F49 Diklik Cari disini Ada F49 Nah ini ya Berarti Melanjutkan M12 Nah untuk Satu Ini M12 Itu harus diisi 44 nya Teman-teman Nah disini ada Berarti M51 M51 Pilih kembali Ada M52 Dan pilih kembali Ada M53 Ya Seperti itu F Maksud saya Nah Kita akan di preview Nah ini Kolaboratif Nilainya berarti C C ya Kita coba Marki Nah betul ya Ini yang C Seperti itu Teman-teman Oke Kalau mau Perorang Demikian Cara Memasukkannya Tapi kalau Misalkan Mau di Mailing Secara Maksimal Atau secara Keseluruhan Kita bisa Pilih di Editing Mailing Individual Nah disini Silahkan Dipilih Misalkan Mau Sejumlah Siswa Yang sudah Dimasukkan Berarti Yang ini Ada 39 Atas nama Oga Kita Oke dulu Tunggu beberapa saat Nah ini Baris pertama Kita cek Di bawah Ini Nah ini Sudah satu halaman Atas nama Adam Ini Sudah di cek Semuanya Seperti itu Ya Kita langsung Aja ke Baris terakhir Atas nama Yoga Nah Nah ini Yoga ya Ini Yoga Dan Berarti Ini adalah B ya B A B A Nah Kita coba Disini Di cek Atas nama Yoga Nah Ini Atas nama Yoga Adalah Nah Ini ya Atas nama Yoga B A B A C Oke Berarti Yoga B A B A Harusnya C C Nah betul kan C C Seperti itu Ini jadi Jelas Teman-teman Amat Sangat Mempermudah Jadi tinggal Diprint Aja Disisukan dulu Untuk penilaiannya Diutuhkan Baru digunakan Mailing Oke Itu ya Jadi Cara menggunakan Template Untuk Rapot P5 Ini Kita sudah Dibuatkan Jadi Saya ulangi Pengaturannya Ada disini Silahkan diatur Untuk kelasnya Tingkatnya Juga tema-temanya Bisa masukkan Termasuk Koordinatornya Juga Bahkan ada Expose-nya Yang disampaikan Lalu Nanti Silahkan Nilainya Diinput Ada disini Nilainya Dan yang terakhir Ini jangan Diubah Teman-teman Karena ini adalah Merupakan mailing Semuanya Yang akan Dimalinkan Atau bahkan Mungkin disembunyikan Juga Tidak apa-apa Ya Ini di hide Aja Seperti itu Lebih mudah Juga Karena tidak Akan dirubah Tinggal Di close Aja Disapp Karena ini Notified Hanya read only Jangan disapp Seperti itu Oke Itu dulu Teman-teman Silahkan Bagi yang Mau templatenya Ada Di link Di bawah ini Di video ini Mudah-mudahan Berenpaat Selam belajar Nesia channel Sampai jumpa